meskipun kalian belum memiliki skill atau pengetahuan tentang elektronika kalian pasti akan mampu membuatnya meskipun kalian juga belum memiliki alat solder ya karena rangkaian ini saya tidak solder membuat rangkaian ini saya tidak menggunakan solder jadi meskipun kalian juga belum memiliki peralatan yang dibutuhkan untuk ketampilan elektronika kalian juga akan bisa membuatnya nanti jadi yang kalian butuhkan hanya mencatat semua data komponen yang akan saya tampilkan di layar nanti ya lalu kalian membeli di toko superpart elektronik dan harganya ini rangkaian lampu lampu ini kisaran 10.000 rupiah ya bahkan bisa dibawa dari 10.000 rupiah karena lampu led begini paling mahal dijual 500 rupiah satu lampu led begini resistor seperti ini paling mahal itu 200 rupiah satu resistor begini elektrolik kapasitor juga atau elko paling mahal 1000 rupiah satu elko begini dioda juga paling mahal 500 rupiah satu dioda cuma dibutuhkan dua dioda dua elko lima resistor lima lampu led jadi saksikan saja cara membuatnya berikut yang kita butuhkan itu elko elektrolik kapasitor atau elektrolik kondensator jadi disingkat elco atau elko nilainya sama ya nilainya ini 470 uf 16v 16v jadi bisa juga yang 25v 25v bisa juga 50v boleh jadi yang penting nilainya 470 mikro farad atau 470 uf uf ini sama juga ini 470 uf di setiap elko ada tandanya negatif ini ini kan tidak ada tandanya apa-apa disini cuma tulisan kalau ada tulisan tapi tidak ada tanda apa-apa disini nah disini ada tanda negatif ini elko nya juga warna ini kan pabrikannya warna biru ada yang warna hitam ada yang warna kuning hijau terserah yang penting nilainya 470 uf ini elko pertama tanda negatifnya ini elko kedua nah elko pertama yang ada tanda negatifnya kita hubungkan ke elko yang tidak ada tanda negatifnya berarti kaki positifnya ya yang tidak ada tanda negatifnya itu kaki positifnya jadi elko negatif elko pertama ke positif elko kedua oke ini adalah titik pertemuan elko kemudian dua buah dioda 1 ampere dioda 1 ampere nanti catat disini kalian bisa gunakan 1n4001 4002 1n4003 dan seterusnya disini saya pakai 1n4007 setiap dioda 1 ampere begini ada tandanya ini yang warna silver ini penumbuhan kentara yang warna silver yang ada tanda silver itu sebelah sini misalnya tanda silvernya sebelah sini berarti arah panahnya itu begini jadi ini kaki anodanya ini kaki katodanya dioda 1 ampere pertama ini kita pasang ke elko positif elko pertama ini kita hubungkan ke dioda ini ini arah panahnya kesini ini tandanya jadi ini terhubung ke kaki positif elko pertama dioda 1 ampere yang kedua arah panahnya kesana ya yang tadi kan yang ini begini yang ini begini di kita pasang di negatifnya yang elko kedua dioda ini begini dioda ini arah panahnya kesana terbalik ya saling berlawanan kemudian kaki dioda yang ini dan yang ini kita satukan 5 pcs lampu led seperti ini lampu led 3 volt nanti kalian catatnya yang disini kalau masih baru dia ada kakinya yang panjang ada kakinya yang pendek yang pendek ini kaki katoda atau kaki negatif kaki yang panjang adalah kaki anoda atau kaki positif kalau lampu led yang sudah pendek kakinya sudah dipotong cara melihatnya mana kaki katoda atau kaki anoda kita balik kita lihat dari bawah ini kan lingkaran terus ada bagian yang rata bagian yang rata ini itu adalah kaki katoda jadi yang sebelahnya adalah kaki anoda kita teku kaki lednya seperti ini semua lampu led ya kita bingkukkan seperti ini kaki katoda lampu led pertama kita hubungkan ke kaki anoda led kedua seperti ini kita lakukan terus sampai semua led ya jadi ini kaki katoda lampu led kedua kita hubungkan lagi kaki anoda lampu led ketiga jadi kaki katoda lampu lednya sebelumnya kita hubungkan ke kaki anoda lampu led berikutnya diσωp את tuh jadi disini kaki anoda ketika tanya kaki andoda kaki katoda kaki anoda kaki katoda kaki anoda kaki katoda tekena adha kaki katoda kaki anoda kaki katoda kaki anoda kaki katoda kemudian kita butuhkan 4 resistor sama semua nilainya 2K2 warnanya merah merah, merah, emas ini nilainya 2K2 atau 2200 ohm boleh yang 1.4 watt boleh yang 1.5 watt kemudian resistornya kita hubungkan ke pertemuan di sini pertemuan led ini kan led pertama anodanya, pertemuan sini kita pasang resistornya kemudian resistor kedua kita hubungkan ke pertemuan antara led kedua dengan led ketiga begitu juga untuk resistor ketiga dan keempat resistor ini biar terbalik pemasangannya tidak ada masalah oke, seperti ini yang kita butuhkan berikut adalah resistor 560 ohm catatnya 560 ohm 1.4 watt boleh 1.5 watt juga boleh warnanya hijau biru coklat emas pemasangannya juga terbalik boleh, tidak ada masalah ini kita pasang di lampu led terakhir yang di sini sekarang kita hubungkan ke elko ini yang kita buat tadi ya kaki positif elko pertama kita hubungkan ke kaki anoda led pertama kabel bekas sepanggal saja ya mungkin satu jengkalan lah sesuai panjangnya ini ke sini ya kita ambil isi dalamnya saja saya gunakan kater untuk mengupas kita hubungkan ke resistor ini semua resistor ini kaki resistor ini kita hubungkan dengan kabel ini nanti kalian buat yang lebih rapi ya kemudian ujung kabel ini lagi kita hubungkan ke sini pertemuan antara dioda dan kaki negatif elko ini kita hubungkan ke sini yang lebihnya kita gunting saja ya kita butuhkan 2 utas kabel sama warna atau beda warna tidak ada masalah kabel pertama kita hubungkan ke pertemuan di pertemuan elko ini kabel yang kedua kita hubungkan ke pertemuan dioda ini selanjutnya kalian harus membuka speaker kalian ya untuk menyambungkan lampu led ini kita sambung ke speaker speaker yang paling besar di salon kalian kita sambung begini boleh terbalik juga boleh bolak balik boleh tidak ada masalah sebelum saya tes ini saatnya kalian klik tombol like dan subscribe mungkin video-video ke depan saya juga nanti akan bermanfaat buat kalian jadi subscribe dari sekarang dan tolong kalian share mungkin ke teman kalian atau kalian akan diskusikan dengan teman-teman kalian atau keluarga siapa tahu juga bermanfaat buat mereka oke saya matikan lampunya dan sampai jumpa di video-video-video-video-video-video-video-video-video-video selamat menikmati